dan bapak yang mengendarai motor tadi tidak punya kaki hanya setengah badan saja ya halo selamat malam selamat pagi atau selamat siang jumpa lagi dengan gua ipul dari mahasiswa siluman jadi kali ini gua ada cerita dari ana yang menceritakan pengalaman hidupnya dari usia 8 tahun hingga dia sudah lulus kuliah dan bahkan bekerja jadi dari umur 8 tahun aura si ana ini sudah dibuka dan itulah yang menyebabkan dia menjadi sensitif dan sering bersinggungan dengan makhluk takasat mata tapi konsekuensinya ketika ana ingin berinteraksi kepada makhluk halus si ana ini selalu sakit ya pusing atau mual-mual dan lain sebagainya ana sempat diobatin oleh nenek dan juga kakeknya menggunakan cara tradisional namun hasilnya tetap saja nihil penasaran dengan kisah anak indigo ini langsung saja mari kita mulai kisahnya gunakan earphone mu cari posisi nyaman dan selamat mendengarkan kenalin nama saya ana saya adalah anak pertama dari dua bersaudari saya lahir tahun 1997 dalam sebuah keluarga yang cukup religius namun masih percaya dengan hadirnya mereka yang selalu bersinggungan dengan kita tanpa kita sadari jadi cerita ini dimulai pada saat saya berumur sekitar 8 tahun pada subuh itu saya diajak maman saya untuk pergi ke tembawang atau perkebunan warisana luhur yang ditanami banyak jenis buah-buahan termasuk buah durian yang pada saat itu menjadi primadona apalagi buah durian bisa difermentasikan menjadi salah satu makanan khas di daerahku kali itu pamanku bangun subuh-subuh untuk mengajakku berangkat dan tanpa banyak tanya ya walaupun mataku masih ngantuk berat aku pun bangun dan pergi ke dapur untuk minum susu yang sudah disiapkan oleh pamanku kami berangkat dengan berjalan kaki dengan membawa jarai atau wadah untuk menyimpan buah durian aku jalan dengan malasnya ya maklumlah jam masih menunjukkan pukul setengah 4 pagi jadi perjalanan kami sekitar 45 menit dari rumah dan singkat cerita sampai di tembawang kami langsung disambut dengan banyaknya buah durian yang sudah jatuh di tanah dengan manisnya kami langsung memungut buah itu tapi tidak lama setelahnya hal aneh mulai menghampiriku pertama aku mendengarkan suara kaki orang berjalan menginjak ranting basah karena embun namun suara itu sangat jelas ku dengar gak lama setelahnya aku melihat dengan ekor mataku sendiri jadi kayak ada sekelebat bayangan hitam perjalan melintasi antara aku dan pamanku tidak lama sepertinya paman pun menyadari kalau aku sedang tidak nyaman dan tanpa banyak kata pamanku langsung mengajakku pulang jadi di perjalanan aku membawa 2 buah durian yang aku tenteng dengan tangkainya karena jarai kami sudah penuh kepalaku terasa sangat pusing bedanku lemah dan mukaku pucat pamanku langsung mengajakku berjalan lebih cepat lalu sampailah kami di rumah nenekku langsung menarik rambutku dengan membacakan mantra yang tidak aku mengerti kemudian nenek mengobatiku dengan obatan herbal sembuh seketika kepalaku dan kejadian itu sampai disitu saja sekarang kita masuk dalam kisah babak kedua malam pascah tahun 2008 adalah malam yang melukis luka dalam hidupku luka itu sangatlah dalam untuk perjalanan kisahku luka itu membawa ayahku pergi untuk selama-lamanya ya ayahku meninggal dunia tepat di malam pascah pascah adalah hari yang dirayakan umat kristiani dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sangat menyayat hati rasanya tak bisa ku ceritakan secara rinci bagaimana perasaanku waktu itu kami sangat berduka bahkan hampir saja nenek dan kakekku putus asa karena kehilangan anak pertamanya tiga bulan berlalu pula itu pun masih saja terasa segar tidak ada sedikitpun cahaya yang terpancar dari mata kami terutama aku dan adikku malam itu adalah malam gajian untuk petani sawit di daerahku karena kantor utama belum bisa ditempati jadi kegiatan penyerahan gaji pada petani biasanya dialihkan ke rumah petugas KUD dan malam itu tepat di rumah kami penyerahan gaji itu tidak lama setelah kegiatan itu selesai aku pun membantu nenekku menyapu dan mengemasi gelas yang ada di ruang tengah lalu dari arah depan pintu masuk aku melihat ayahku datang berjalan dengan senyuman tipis menggunakan celana kain hitam panjang dan menggunakan baju putih panjang dia berjalan menghampiriku badanku menjadi kaku mata pun tak bisa berkedip aku tak bisa bicara ya hanya air mata yang bisa keluar namun saat ayahku hampir sampai dan memeluku seketika bayangan ayahku pudar dan menghilang seperti butiran partikel kecil yang kemudian kesadaran aku mulai pulih dan yang aku lihat ternyata itu adalah pamanku aku seketika terjatuh dan menangis sejadi-jadinya tak terasa aku telah tamat SD dan segera masuk SMP kakek, nenek, dan pamanku sepakat untuk aku masuk di sekolah yayasan katolik dan tinggal di asrama susteran intensiku yang bersinggungan dengan hal mistis lebih sering terjadi aku sering disapa dengan mereka lewat mimpi dan bahkan langsung tapi aku tidak bisa melihat mereka dengan tatapan lurus aku hanya melihat mereka dari ekor mataku jika aku memalingkan wajahku maka mereka akan hilang dalam bentuk cahaya namun jika aku memaksa untuk berinteraksi ataupun melihat mereka jadi aku akan sangit kepala dan poy ya pusing sekalilah mataku juga terasa buram dan pastinya nenekku memintaku untuk pulang ke rumah untuk diobati sama kasusnya dengan kejadian waktu aku dan pamanku pergi ke tembawang dulunya saking aku merasa hal ini aneh aku pun langsung bertanya pada nenek apa sih yang sebenarnya terjadi lalu nenek menjelaskan bahwa aku adalah anak yang memiliki sesuatu hal istimewa yaitu bisa melihat bulu halus nenek bilang sebenarnya mereka ingin berinteraksi denganku cuman karena kapasitasku belum sampai dengan mereka yang kehadirannya cukup berat bagiku makanya aku selalu sakit setelah bertemu dengan mereka jadi menurut kepercayaan masyarakat di daerahku mahluk halus terkuat itu adalah kamang kamang itu adalah penguasa hutan lebat dan sungai yang tenang dan tidak kelihatan dasarnya karena airnya sangat hitam nah kamang itu tuh yang terus ingin berinteraksi denganku namun aku tak sanggup makanya aku selalu sakit kejadian ini sampai aku SMA dan puncaknya nenek dan kakekku tak bisa mengobatiku lagi hingga dibawalah aku pulang ke kampung halaman kakek kami menaiki sampan atau ferry untuk menuju kampung kakek tersebut disana kami bertemu dengan nenek yang sudah tua sekali aku diobati dengan cara tradisional kepercayaan masyarakat daerah itu singkat cerita ritual itu selesai dan nenek itu bilang kalau kamang itu ingin menjagaku karena ternyata selama ini aku memiliki penjaga yang selalu hadir dalam mimpiku nah antara kamang dan penjagaku adalah satu aliran yang sama jadi mereka dua cocok lah kurang lebih seperti itu ya tapi karena fisiku gak sanggup dengan hadirnya kamang hingga nenek tersebut membuat sebuah ritual kedua ya untuk menggantikan aku dengan sosok lain dari ritual tersebut selesai babak kedua cerita ini sekarang kita masuk ke cerita babak ketiga aku sudah masuk dalam dunia kuliah dan sosok penjagaku masih saja sering berinteraksi lewat mimpi dia menyapa aku tak jarang aku mengalami mimpi dan dalam mimpi rasanya aku ngobrol ringan dengannya dia sangat baik dan perhatian denganku dia adalah sosok pria yang tampan dan berkarisma tapi anehnya setelah aku bangun aku sama sekali lupa dengan apa yang aku obrolin aku melupakan tempat kejadian dan aku melupakan perlakuan manisnya padaku yang aku ingat hanya dia sosok laki-laki hanya itu saja sehingga cerita aku kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di kotaku aku mengambil program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia aku tinggal di kos dekat kampus awalnya aku nyaman saja tinggal disitu dan auranya juga biasa saja cenderung rameh di kos itu karena mahasiswi yang tinggal disitu ramah dan sopan sekali sikapnya pada aku yang masih imaba namun 6 bulan setelahnya sudah mulai ada gangguan lagi jadi pada malam minggu di bulan Februari ya dimana harusnya aku dan teman lainnya itu merayakan hari Valentine tapi kami malah mengalami kejadian aneh jadi ada sosok laki-laki besar dengan tapa kaki sebesar jendela berjalan di depan kamar kami masing-masing kami semua takut dan chat heboh di grup kos kami serentak hitungan ketiga kami keluar kamar untuk memeriksa keadaan di luar dan kejadian adalah hanya ada satu tapa kaki yang kelihatan jadi tapa kakinya basah dan hanya ada satu kami ketakutan hingga kami tidur di satu kamar kos tersebut ada 9 kamar kami tidur berdrempetan di satu kamar karena ketakutan dan babak keempat dimulai jadi malam itu sekitar pukul 8 aku dan teman satu kosku pergi ke ATM dekat kampus sekolah dan ternyata sampai disana ada orang laki-laki menggunakan sendal jepit celana olahraga biru dan berbaju hitam dan kami tidak nampak mukanya karena ya hanya melihat dari luar ATM itu pun karena pintunya dari kaca yang bening kan setelah ke atas ternampak 20 menit kami menunggu belum juga keluar 30 menit belum juga keluar sampai akhirnya 40 menit masih belum keluar juga ya hingga 46 menit kami lalu penasaran itu orang kenapa gak keluar-keluar sih lalu kami buka pintu ATM ya dengan maksud mau mengecek keadaan takutnya abang tadi kenapa-kenapa gitu tapi malah kami yang terkejut karena ternyata tidak ada orang di dalam ATM kami bergegas ambil uang pulang ke kos lalu kami kementaran pucat dan tidak habis fikir dengan kejadian ini yang melihat kami berdua bukan hanya aku saja seminggu setelahnya ada film baru keluar di XX1 lalu kami berangkat nonton dengan jam yang terakhir tayang yaitu jam 11 malam selesai kurang lebih ya sekitar jam 1 malaman lalu di jalan pulang kami memilih jalan pintas di perjalanan ini kami tidak berpapasan dengan satu kendaraan pun sekalipun udah mau dekat persimbangan jalan kami melewati sebuah gudang kosong kira-kira 500 meter kami melihat ada motor di depan lalu karena tidak lama lagi jalan buntu dan baru persimbangan otomatis aku berpikirkan untuk tidak menyalip motor di depan karena mikir ya kasihan disalip motornya gak ada lampu dan kami juga satu arah namun saat dekat persimpangan motor tersebut masih saja lurus padahal di depannya hanya ada hutan tidak ada jalan dan kami belok dan pas belok kami melihat motor tersebut tidak ada banyak dan bapak yang mengendarai motor tadi tidak punya kaki hanya setengah badan saja kalau ngerasain sendiri sih pasti merinding ya aku langsung tancap gas sampai kos temenku pingsan lalu tidak lama libur pascah telah tiba aku pun pulang kampung dan aku ceritain semua yang aku alami ke kakek dan juga nenek dan pas pulang aku dikasih penangkal agar tidak diganggu sebulan dua bulan naman-naman saja di kos tapi memasuki bulan ketiga gangguan datang lagi bunyi-bunyian yang sering ku dengar adalah ketokan pintu dinding digaruk dan yang paling sering ku dengar adalah bunyi suara ngorok yang sangat beraluan di jam yang sama dan di malam yang sama seolah itu semua diatur tidak terasa semua gangguan yang aku alami semuanya bisa ku maklumi dan sekarang aku udah semester 6 dimana aku memutuskan untuk kerja sambil kuliah kerja di toko print aku kuliah pagi sampai siang sore sampai jam 1 malam aku kerja jarak antara kos dengan tempat kerjaku lumayan jauh ya mungkin ada 20 menitan kalau jalanan normal dan tidak macet jadi gangguan yang aku alami yang paling mengerikan adalah sebelum aku kerja aku melihat ada nenek-nenek tua memakai kebaya duduk depan kamarku dia senyum menyeringai sambil bilang no aku langsung pingsan dong di tempat karena kondisi badan lagi capek-capeknya gak bisa ngontrol emosi waktu itu dan setelah kejadian itu aku memutuskan untuk pindah kos berjalan lagi tak terasa sekarang aku udah semester 8 dan aku sedang menulis skripsi aku dengan temen sejawatku sering ngerjain skripsi bareng tapi pada malam itu dia itu meminta aku ngerjain skripsi bareng di rumahnya dan ya rumahnya jauh dari kosku lah kalau tidak macet sejam kalau macet mungkin sekitar 30 menitan bisa karena katanya ibunya itu sedang sakit dan dia tidak mau meninggalkan ibunya sendirian di rumah karena kami berdua mengejar dos pemagar di ACC jadi sebelum beliau berangkat umroh jadi ya kami kerja mati-matian lah kami selesai ngerjain skripsi pukul 11 malam lalu aku berangkat pulang aku tidak sendirian aku membawa adik tingkatku untuk menemaniku mengendari motor kami nyanyi di jalan tidak akan menyangka bahwa kami akan mengalami hal aneh lagi jadi karena jalan utama sangat jauh ya ke kosku kami ambil jalan pintas dan ya ceritanya sama aku ketemu lagi dengan bapak dengan motor dan badan yang setengah badan namun kali ini bapak tersebut membawa keranjang sayur dan sebelum hantu bapak itu menerobos semak-semak dia sempat menoleh pada kami lalu disitu kami melihat bahwa mukanya itu datar tidak memiliki mata hidung mulut alis dan lain sebagainya aku sempat berhenti karena motor kami mati lalu syukurnya ada kakek-kakek yang nolongin kami kami diantar sampai depan gangkosku dan setelah itu aku sakit selama seminggu lalu aku diminta pulang oleh nenek di kampung aku diobati dengan cara tradisional aku mengikuti beberapa ritual agar bisa mengambil rohku yang masih tinggal di tempat terakhir aku melihat bapak dengan muka datar itu setelahnya aku dipomang lagi untuk menutup semua aura yang ada padaku dan sekaligus menutup hubunganku dengan penjagaku agar tidak menjadi daya tarik untuk mahluk halus lainnya mendekati sampai sekarang aku sudah bekerja di salah satu persekolahan swasta di kotaku aku masih pernah beberapa kali melihat kehadiran mereka tapi aku tidak pernah sakit lagi ya kurang lebih seperti itu pengalaman dari Ana pengalaman pribadi yang sangat-sangat menarik jadi auranya itu terbuka sejak kecil dan setelah auranya itu terbuka dia mengalami banyak gangguan-gangguan mistis seperti mimpi atau gangguan-gangguan nyata lainnya usut-usutnya usut ternyata dia memiliki pendamping dan mungkin karena pendamping itulah yang akhirnya menarik mahluk halus lainnya untuk mendekati dia terima kasih untuk Mbak Ana yang sudah berbagi cerita kepada tim mahasiswa siluman cerita yang sangat menarik dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini percaya ataupun tidak kembali ke pribadi masing-masing anggap saja sebagai penambah cerita horror kalian buat kalian yang punya kisah yang sama atau kisah horror lainnya boleh banget kirimkan cerita kalian ke email kami yang ada di deskripsi atau bisa juga via DM di Instagram at mahasiswa siluman karena bisa jadi cerita kalian akan menginspirasi banyak orang oke sekian dulu dari gue Ipul kurang lebihnya gue mohon maaf salam setahari mahasiswa siluman selamat menikmati